Viralnya curhatan dari Saudari Risa Karmida selaku wakil DPW PSI Jogja melalui akun Facebook dan mendapat respon negatif dari komentar netizen terhadap Pemda DIA terkait dengan permasalahan perda nomor K-898-I-A-75 yang berisi bahwa warga non-pribumi tidak diperbolehkan memiliki hak kepemilikan tanah di Yogyakarta. Khususnya warga keturunan Tiongwah yang mana komentar tersebut menyerang perda sehingga memicu beberapa ormas di wilayah Yogyakarta akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak keberadaan etnis Tiongwah di wilayah Yogyakarta. Dimana curhatan dan komentar atas curhatan yang dilakukan oleh Saudari Risa Karmida telah menentang perda yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubwono IX menyinggung perasaan warga Yogyakarta sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan sara di wilayah Yogyakarta serta dengan adanya kejadian tawuran. Dari Beraja Musti, kelompok supporter bola PSIM Yogyakarta, dengan PSHT, persaudaraan setia hati terate, yang menimbulkan keresahan warga Yogyakarta sehingga warga sekitar Yogyakarta merasa tidak aman. Hal ini telah memancing reaksi dari tokoh Yogyakarta Raden Mas Acun Hadwi Joyo alias KRT, Kanjeng Ratu Tumenggung. Purbokusumo yang sering disebut Doro Acun atau Romo Acun yang mempunyai peranan penting di wilayah Yogyakarta untuk memberikan pernyataan atau statement guna meredam situasi kamtik mas terkait permasalahan viral curhatan saudari Risa Karmida dan tawuran Beraja Musti dengan PSHT. Dengan adanya statement dari Doro Acun tersebut, akhirnya aliansi masyarakat multi etnis Jogja yang merupakan aliansi etnis Tiongwah membuat spanduk guna mencegah timbulnya sara di wilayah Yogyakarta yang dapat memecah belah persaudaraan orang pribumi dengan etnis yang saat ini masih hidup, berdampingan secara adem, ayem, aman dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Adun Hadwi Joyo dari Ubarapir mengimbau kepada masyarakat Jakarta yang mana untuk menyikapi masalah keributan tadi malam di Jakarta, saya mohonkan untuk malam hari ini bersikap tenang, jangan terpancing dengan wak-wak yang beredar sementara ini, pokoknya semuanya kita surahkan kepada yang bermenang dalam hal ini, Borda, Diy dan seluruh jajarannya. Mohon dengan sangat masyarakat Jogja untuk tenang, jangan termakan isu-isu yang membuat masalah baru yang memberikan berita-berita huak yang mana itu adalah berita yang tidak benar. Untuk itu saya mengimbau sekali lagi pada masyarakat Jakarta, malam ini untuk bersikap tenang di rumah, tidak ada masalah yang perlu kita permasalahkan karena masalahnya telah terseh dan sudah ditangani oleh yang bermenang, jadi dari Borda, Diy dan seluruh jajarannya. Pengkatan ya, tenang maafon, betul-betul-betul di Jogja aman, tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan lagi. Pengkatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!